Halo semua, salam kenal ya. Kenalkan saya Kak Pinta akan membacakan buku berjudul Loh Ayu Manikmas Membuat Perpustakaan Keliling. Buku ini ditulis oleh Nimade Ari Dwi Jayanti, ilustrator Gus Drak. Yuk kita mulai. Ibu terlambat menjemput Loh Ayu Manik hari itu. Jadinya, ia duduk-duduk di lantai posat pam sekolah sambil memainkan gawe-nya. Sesekali ia tertawa, kemudian terlihat serius kembali. Tak lama berselang, dia melonjak berdiri sebelum kembali duduk. Ibunya yang bermata pencaharian sebagai pedagang canang dan banten itu terkadang sangat sibuk dan belum juga datang menjemputnya. Loh Ayu Manik sering minta untuk membawa sendiri motor ke sekolah agar ia tidak perlu menunggu. Namun, ibu tidak mengizinkannya. Loh Ayu Manik kemudian melihat ke dalam tas sekolahnya. Di dalamnya ada majalah remaja dan beberapa buku dari pameran seni yang dikunjunginya beberapa waktu lalu. Ia sempat berpikir untuk mengeluarkan dan melihat isi buku-buku tersebut sembari menunggu. Namun, diurungkannya niatnya tersebut. Loh Ayu Manik memutuskan untuk tetap bermain gawe saja. Toh juga masih banyak ilmu dan buku daring, pikirnya. Akhirnya, Loh Ayu Manik menelepon ibunya. Ibu di mana? Kenapa belum juga datang menjemput? Ibunya menjawab. Tunggu sebentar, nak. Ibu masih sibuk berjualan. Loh Ayu Manik menanyakan jika ia boleh pulang dengan menumpang ojek online. Ibu mengizinkannya. Ibunya mengingatkan. Jika ojol itu lelaki, janganlah kamu memeluk pinggangnya. Dan pastikan untuk meletakkan tas gendongmu di antara punggung ojol dan dadamu. Loh Ayu Manik menyeringai lalu berkata, Siap, komandan! Sebelum menutup telpon. Tidak berselang lama, ojol yang dipesannya datang. Loh Ayu Manik pun naik ke motor ojol tersebut. Sambil melaju berlahan, pengemudi ojol menanyakan alamat tepat tujuannya. Dan Loh Ayu Manik memberikannya. Beberapa menit kemudian, pengemudi ojol menghentikan motornya. Karena memakai helm, Loh Ayu Manik tidak mendengar suara-suara keras berteriak di jalanan yang ramai. Ada turis yang dijamret tasnya, dan bule itu berteriak minta tolong. Help! Help! Please! Bule itu berteriak-teriak kebingungan, sembari menoleh kesana kemari minta tolong. Dari boncengan motor, Loh Ayu Manik melihat si penjamret melarikan diri. Ia tahu bagaimana agar ia bisa menolong. Dengan menjadi Loh Ayu Manik Mas. Loh Ayu Manik meminta pengemudi ojol yang ditumpanginya untuk berhenti. Segera sesudahnya, ia berubah wujud dalam mahkota dan busana emas istimewanya. Tanpa kesulitan, ia menangkap si penjamret dan merobohkannya ke tanah. Lalu lintas pun macet dan banyak orang berhenti untuk menontonnya. Melawan penjamret di tengah jalan. Berkat kesaktiannya, Loh Ayu Manik Mas berhasil mengalahkan penjamret itu. Si penjamret berguling-guling di jalan dan memohon ampun. Banyak orang di jalan mengerutu. Karena perilaku seperti inilah, maka nama baik Bali jadi ternoda, kata mereka. Si penjamret gemetar ketakutan. Lalu ia mengembalikan tas milik turis tersebut. Ia lalu ditangkap polisi. Loh Ayu Manik Mas mengembalikan tas milik turis tersebut. Ia tersenyum dan lalu mereka berjabat tangan. Turis tersebut mengucapkan terima kasih pada Loh Ayu Manik Mas dan menanyakan namanya. You are welcome. My name is Loh Ayu Manik Mas. Sebagai rasa terima kasih, bule tersebut memberikan sebuah buku yang sangat bagus kepada Loh Ayu Manik Mas. Loh Ayu Manik Mas pamit, lalu dengan cepat berganti wujud sebelum ia kembali ke ojol yang ditumpanginya tadi. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya juga baru tiba. Setelah membayar ojol, ia mengikuti ibunya masuk ke dalam. Rumahnya tidaklah luas, tetapi di rumah itu ada kamar yang ia namakan kamar 2-1. Ini semacam perpustakaan yang berisi berbagai buku bacaan. Buku pelajaran, termasuk komputer paling canggih yang biasa ia gunakan mengunduh buku-buku daring. Ia meletakkan buku yang diberikan bule tadi di lemari bukunya. Setelah berganti pakaian, Loh Ayu Manik menuju dapur tempat ibunya menunggu. Ia mengambil nasi dan lauk, lalu makan sembari mengobrol dengan ibunya. Ia menceritakan niatnya untuk ikut ibunya ke pasar esok hari. Ibunya mengangguk sebagai tanda menyetujuinya. Sehabis makan siang, Loh Ayu Manik kembali ke kamar 2-1 untuk belajar. Selain buku-buku dan sebuah komputer, di kamar 2-1 juga ada lontar-lontar yang diwariskan leluhurnya kepada Loh Ayu Manik. Hari ini, ia ingin membaca buku yang diberikan bule yang diselamatkannya tadi. Buku tebal itu ensikopledia berbagai negara yang ada di dunia. Loh Ayu Manik membuka buku tersebut dan halaman pertama yang ia lihat adalah tentang negara Belanda. Lalu dibukanya lagi halaman-halaman lainnya. Sampai tiba di halaman 33 yang menceritakan tentang negara Inggris. Ia berharap suatu saat nanti ia mendapat kesempatan mengunjungi berbagai negara yang ada di buku itu. Mata Loh Ayu Manik berlahan terasa berat. Tidak terasa ia telah tertidur dengan tangan melekap, menyanggah kepalanya yang terkulai di atas meja. Seseorang memanggilnya dari luar. Namun, tidak terdengar olehnya karena ia tertidur pulas. Ibunya lalu mendatangi dan dilihatnya teman-teman Loh Ayu Manik datang berkunjung. Wah, ada Ayu Kinandari, Wayan, dan Made. Ayo masuk. Loh Ayu Manik masih belajar di kamarnya. Tunggu sebentar di sini ya. Sebentar lagi ia keluar. Akan tetapi, daripada menunggu, teman-temannya ini malah ingin mengusilnya. Ketiga temannya ini menyelindap masuk ke kamar dua satu untuk mengejutkan Loh Ayu Manik. Punggung Loh Ayu Manik ditepuk Wayan. Hei, Ayu, bangun, bangun, katanya. Namun, Loh Ayu Manik tertidur sangat lelap sehingga Wayan kembali menepuk punggungnya. Bangun, bangun. Loh Ayu Manik baru merasa ada orang yang menepuk punggungnya. Ia lalu duduk dan mengusap-ngusap matanya. Loh Ayu Manik kaget melihat teman-temannya berdiri di hadapannya. Loh Ayu Manik menunjukkan Encycopledia yang didapatnya. Mereka semua duduk dan membacanya bersama. Beberapa saat kemudian, Wayan mengambil buku lain yang ada di rak paling atas. Buku tersebut tertutup debu, robek, dan terlihat tidak pernah dibaca. Loh Ayu Manik dan teman-temannya ingin melihat isi buku tersebut. Namun, saat membukanya, mereka lihat buku tersebut berisi gambar-gambar seram dan aksara suci Bali. Mereka berempat terlalu takut untuk membacanya dan memutuskan meletakkan kembali buku tersebut. Entah dari mana datangnya, angin kencang tiba-tiba berhembus dan berputar di kamar dua satu. Mereka semua ketakutan, buku yang sudah diletakkan kembali itu tiba-tiba bergetar dan terbang. Dari buku itu, keluar raksasa-raksasa mengerikan. Teman-teman Lu Ayu Manik seketika terkejut dan bingung sembari ingin lari. Akan tetapi, mereka tidak bisa bergerak. Mereka seperti patung, tidak bisa menggerakkan kaki. Wayan dan Made ingin memanggil. Tetapi, bibir mereka terkatup, tidak bisa berbicara. Jangan berbicara sepatah pun. Kalian akan tetap di sini, bersama teman-temanmu. Bentak raksasa tersebut. Ha 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 ha, raksasa tersebut tertawa. Bagaimana rasanya Lu Ayu Manik? Takut, pergi dan teleponlah dewamu untuk minta pertolongan. Mereka tidak akan bisa menolongmu sekarang. Lu Ayu Manik dan Ayu Kinandari saling pandang. Mereka menggigit bibir karena ketakutan dan menempel satu sama lain. Para raksasa ini muncul dalam bentuk-bentuk yang aneh. Ada yang seperti ular melilit meja belajarnya. Ada yang seperti macan mengaum-ngaum mencabik buku-buku dengan kukunya yang panjang dan runcing. Ada pula raksasa yang menyerupai babi hutan yang menginjak-nginjak bukunya. Lu Ayu Manik marah sekali melihat buku-bukunya dihancurkan para raksasa. Teman-temannya terpaku ketakutan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pergi bersembunyi kebalik gorden. Tidak terima buku-bukunya diperlakukan demikian, Lu Ayu Manik lalu berubah wujud menjadi Lu Ayu Manikmas dan bersiap untuk melawan para raksasa tersebut sendirian. Tiba-tiba babi hutan berkata, Hei Lu Ayu Manikmas, kenapa engkau tidak mempedulikan kami? Kami habis dimakan ngengat dan rayap. Inilah alasan kami memutuskan keluar dari buku-buku ini. Bukan hanya tidak dibaca, diambil dan dibersihkan pun tidak. Untuk apa orang punya buku tanpa ada niat membaca ataupun merawatnya? Setelah mendengar ucapan raksasa tersebut, Lu Ayu Manikmas menjawab, Yang engkau katakan benar adanya, dan sekarang aku minta pertolonganmu agar kembali masuk ke dalam buku. Jangan mengacau di sini. Jika semua buku hancur, tidak ada yang bisa membacanya. Lalu Lu Ayu Manikmas meringkus dan mengikat mereka untuk masuk ke dalam buku sebelum ia berubah kembali ke wujud normalnya. Setelah semua raksasa hilang, barulah dengan pelan teman-temannya berani keluar dari balik gorden. Kebingungan mereka melihat kesekeliling. Made lalu bertanya, Di mana ular yang tadi di sini? Dan macan itu? Juga babi hutan tadi? Lu Ayu Manikmas menjawab, Mereka semua sudah hilang. Lupakan mereka. Kalian sudah mendengar hal yang mereka inginkan dari kita. Lu Ayu Manik, Ayu Kinandari, Wayan dan Made lalu mulai merapikan buku yang berserakan. Mereka merapikannya hingga malam tiba. Setelah selesai, Lu Ayu Manik menyampaikan sebuah usulan. Mereka bisa menyumbangkan buku-buku yang tidak terbaca tersebut ke pasar anyar dan membuat perpustakaan keliling menggunakan sepeda. Ia ingin lebih banyak anak-anak mendapatkan kesempatan membaca. Ia dan teman-temannya juga akan lebih punya kesempatan untuk membaca dengan cara ini. Para raksasa juga akan senang. Lu Ayu Manik merasa bangga, karena ia bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk menolong orang lain. Sebuah perpustakaan keliling akan dapat mengubah dunia melalui pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.